Pemerintah Provinsi Lampung akan membuka lowongan bagi aparatur sipil negara untuk menepati beberapa jabatan yang kosong. Lowongan bagi pejabat ASN dilakukan dengan cara rekrutmen seleksi terbuka. Saat ini Pemprov masih menunggu arahan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Provinsi Lampung akan membuka lowongan bagi para ASN yang ingin mengisi beberapa jabatan yang kosong. Diketahui di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ada beberapa jabatan yang kosong, terbaru jabatan asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat kosong setelah ditinggal pensiun oleh Heri Sulianto. Pejabat atau PJ Sekda Provinsi Lampung, Hamar Tony Ahadis mengatakan, Saat ini Pemprov masih menunggu arahan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk proses pengisian jabatan yang kosong. Saat ditanya terkait pengisian jabatan yang kosong, akan diisi oleh mantan sekretaris kebupaten. Ia mengatakan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan dengan rekrutmen seleksi terbuka. Seleksi terbuka pada ini? Berdasarkan data yang dihimpun Radal TV, beberapa jabatan di lingkungan Pemprov Lampung kosong, dan sebagian diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Berikut data jabatan yang kosong di lingkung Pemerintah Provinsi Lampung. Jabatan yang kosong di lingkung Pemprov Lampung. Yang pertama, sekretaris daerah diisi oleh PJ. Yang kedua, asisten satu bidang pemerintahan dan KESRA kosong. Ketiga, asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan diisi oleh PLT. Empat, kepala badan kepegawaian daerah diisi oleh PLT. Lima, kepala dinas kelautan dan perikanan diisi oleh PLT. Enam, kepala dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi diisi oleh PLT. Sumber dihimpun Radar TV. Gali Prihantoro melaporkan. Gumpel DI Gumpel di segnanya Gumpel di segnanya Gumpel di segnanya